Dalam video kali ini, kita akan membahas 5 cara mengatasi rambut rontok dalam satu minggu. Rambut Anda Rontok? Menyusahkan dan membuat tidak percaya diri? Jika Anda memiliki masalah tersebut, ada baiknya untuk cepat mengatasinya dengan cara yang tepat. Cara mengatasi rambut rontok memiliki berbagai cara yang bisa Anda pelajari dengan mudah bersama bahan alami. Anda juga bisa dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk dan mulai untuk hidup sehat, sehingga dapat menjaga kesehatan rambut. Dengan begitu, Anda bisa mengubah rambut rontok menjadi lebih baik, sehat, dan bersinar dengan petunjuk di bawah ini ya. Tapi sebelum masuk kelima cara mengatasi rambut rontok dalam seminggu, bantu channel Kronos Media dengan cara like dan subscribe. 1. Jangan terlalu sering mencuci rambut Keramas memupakan aktivitas rutin yang biasa orang lakukan dengan setiap hari. Namun, aktivitas ini tidak selamanya sehat, karena Anda harus menyesuaikan dengan kondisi kepala. Jika memiliki rambut rontok, maka Anda tidak boleh keramas setiap hari. Hal ini karena rambut yang mudah rontok tidak kuat digosok lama dan kencang, sehingga dapat menghasilkan kerontokan yang lebih parah. Di samping itu, akar rambut juga akan lebih lemah jika Anda terus menggosoknya ketika sedang keramas. Waktu yang tepat untuk melakukan keramas untuk rambut rontok adalah sekitar 2 minggu sekali. Kegiatan ini harus dilakukan supaya kulit kepala bisa lebih kuat untuk menahan rambut tua, sehingga rambut Anda bisa menjadi lebih tebal dan sehat. 2. Menyisir dengan lembut Metode menyisir rambut rontok tentunya memiliki satu cara tersendiri. Anda harus menyisir dengan lembut karena jika kasar, rambut akan rontok lagi. Hal ini karena kulit kepala menjadi tidak kuat menahan rambut sehingga kerontokan bisa menyertai Anda. Anda juga harus memastikan untuk menggunakan sisir dengan ujung yang lembut dan tidak terlalu rekat. Sisir yang memiliki ruang lebih banyak akan membuat Anda lebih mudah menyisir dan menghindari rambut kusut, dan membuat rambut lebih mudah diatur kembali. 3. Mengubah pola hidup menjadi lebih sehat Rambut rontok bisa saja disebabkan oleh berbagai macam penyakit lho. Atau hal ini juga dapat menjadi salah satu tanda dari gejala gangguan kesehatan tertentu. Nah, untuk menghindari keluhan kesehatan lainnya, saatnya Anda mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Caranya dengan meredakan stres terlebih dahulu. Pastikan Anda untuk mendapatkan istirahat yang cukup setiap harinya dan selalu terhidrasi. Dua hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk membuat tubuh menjadi lebih nyaman dan sehat, serta terbebas dari rontok. Di samping itu, untuk memastikan hal lainnya Anda harus melakukan medical check-up minimal 6 bulan sekali. Kegiatan ini sangat dianjurkan untuk menghindari berbagai penyakit lainnya yang hadir di tubuh Anda. 4. Membuat masker rambut dengan bahan alami Jangan pernah sepelekan bahan alami ya! Karena semua bahan tersebut memiliki berbagai macam kandungan yang bisa membuat rambut Anda menjadi sehat dan kuat. Salah satunya dengan menggunakan lidah buaya untuk membuat kulit kepala menjadi lebih sehat. Anda juga bisa menggunakan minyak kelapa yang memiliki kandungan asam lemak untuk lebih mudah menyerap oleh kulit. Hal ini juga akan membuat kondisi kulit kepala segar dan mengurangi minyak berlebih. 5. Menggunakan sampo yang mengandung lemon Lemon adalah salah satu buah yang segar bila dikonsumsi, namun ternyata kandungannya bisa mengurangi rambut rontok Anda. Hal ini karena kandungan vitamin C-nya dapat membuat kulit kepala menjadi lebih sehat dan segar. Nah itulah 5 cara mengatasi rambut rontok hanya dalam satu minggu. Share video ini jika Anda merasa mendapatkan manfaatnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!